Jelang transisi atau perpindahan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto muncul bocoran susunan kabinet yang santer diperbincangkan publik. Seperti diketahui, 11 hari jelang pelantikan, Prabowo memberikan sedikit bocoran mengenai susunan kabinetnya. Adapun, Prabowo akan dilantik sebagai Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, menggantikan Jokowi. Prabowo mengatakan, menteri-menterinya nanti banyak diisi oleh Menteri Jokowi saat ini. Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam sambutannya dalam acara BNI Investor Daily Submit di Jakarta Convention Center atau JCC, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 9 Oktober 2024. Prabowo mengatakan, punya visi yang sama dengan Jokowi, mencari orang terbaik untuk mengisi kabinet pemerintahnya, termasuk dari rekam jejak karir hingga latar belakang bakal calon menteri. Dia memastikan transisi kekuasaan sangat lancar dan sangat mudah. Prabowo juga mengatakan, di masa transisi kekuasaan ini, dirinya merasa sangat dibantu oleh Jokowi. Menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang, begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola. Tim nasional sepak bola yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Dia mampu atau tidak? Dia bisa atau tidak? Dia berjuang atau tidak? Mampu enggak dia deliver? Mampu enggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat? Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi.